Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan prakira cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 15 Januari 2023. Menurut data dari Wadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di delapan daerah, di antaranya Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulung Agung. Kemudian hujan sedang akan mengguyur wilayah Banyuwangi, Jember, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, dan Sampang. Lalu hujan ringan akan turun di 15 daerah, termasuk Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Pamekasan, Ponorogo, Situbondo, dan Tuban. Pada malam hari, daerah yang dilanda hujan petir menjadi 7 daerah, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Ngawi. Daerah yang diguyur hujan sedang bertambah menjadi 15 daerah, diantaranya Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Lamongan, Nganjuk, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Sedangkan wilayah lainnya yang belum disebutkan mayoritas akan turun hujan ringan. Pada dini hari tersisa wilayah Situbondo saja yang masih dilanda hujan petir. Jember juga masih hujan sedang dan ada 4 daerah yang masih turun hujan ringan, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Kabupaten Malang, dan Lumajang. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan berawan di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan sedang dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 90 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 15 Januari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.